Sosok Fikri Firdaus, mua dianiaya ortu pengantin pria saat tagih biaya rias 8,4 juta rupiah, pelaku kabur. Inilah sosok korban, Fikri Firdaus, mua yang dianiaya orang tua pengantin pria saat tagih biaya rias sebesar 8,4 juta rupiah. Setelah melakukan penganiayaan tersebut, pelaku pun sempat kabur. Seperti diketahui, baru-baru ini, viral di media sosial aksi keluarga pengantin pria di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Aniaya Tukang Rias Lantaran tak terima di tagih utang. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di Jalan Cial Pasir, Kelurahan Cisaru, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Minggu, 10 Maret 2024, malam. Korban diketahui bernama Fikri Firdaus, 31, asal desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes. Peristiwa ini viral diunggah Instagram Lambeturah, yang memperlihatkan korban dianiaya saat mendatangi kediaman pengantin pria. Padahal kedatangan Fikri menagih sisa pembayaran sewarias pernikahan senilai 8,4 juta rupiah. Bahkan DH, 56, terduga pelaku yang merupakan orang tua pengantin pria, sempat menakut-nakutinya dengan golok. Kepada Kompas.com, Kapolsek Cikole Kompol Cepi Hermawan menjelaskan, peristiwa itu bermula saat korban bersama istri dan saudaranya mendatangi rumah pelanggannya di Jalan Cial Pasir, Kelurahan Cisaru, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Minggu, 10 Maret 2024, malam. Fikri hendak menagih uang sisa utang rias pengantin sebesar 8,4 juta rupiah. Namun, DH, 56, orang tua pengantin, malah menganiaya Fikri dan sempat diancam pakai golok. Korbankan sebagai tukang wedding atau tukang rias pengantin, katanya enggak dibayar. Waktu sama keluarganya kesana, rumah pelaku, ditanyain, minta dibayarlah, malah ngamuk terus dipukul pakai gelas isi, ucap Cepi, Selasa, 12 Maret 2024. Akibat kejadian itu, Fikri mengalami luka di kepala usai dipukul pakai gelas dan langsung dibawa ke RSUDR Syamsudin SH untuk dirawat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.